MNC Group menggelar Train the Trainers MNC Character Building bagi seluruh jajaran direksi MNC Group di MNC Conference Hall Jakarta Pusat Rabu Siang. Dalam kegiatan ini, Chairman MNC Group, Harita Mesudibyo, memberikan arahan pentingnya setiap sumber daya manusia di lingkungan MNC Group memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Mampu berpikir strategis dan tidak mudah putus asa. Hal ini penting untuk menghadapi persaingan bisnis. Seorang pemimpin ingat, tugasnya adalah strategic and leadership. Strategic thinking, concept, and leadership. Never give up before your leadership can't be added. Menyatuh dengan kegiatan kita. Udah kalau orang bisa begitu. Karena kalau kita bicara all the good things, listnya banyak. List yang tadi ditaruh disitu itu hanya sebagian. Semua itu akan keluar dari sini. Gratifi itu semua. Itu penting. Mereka katakan pemimpin harus more strategic thinking and leadership. Because dia harus mampu mengkomunikasikan the strategic direction. Daripada unit atau kanan-kanan unit. Pembentukan sumber daya manusia di lingkungan MNC Group berdasarkan konsep vision, quality, and space. Hasil pelatihan akan ditularkan oleh jajaran direksi kepada seluruh karyawan MNC Group. Kalau tadi arahan Pak Haritanu kan... Yang lebih penting sebetulnya bagaimana caranya karakter ini, apapun nanti yang akan difermisikan teman-teman direksi, itu menjadi embedded gitu. Jadi sudah menjadi our attitude gitu. Sudah jadi day-to-day soul gitu. Dari kita gitu. Semua para leaders di sini untuk menggerakkan MNC juga. Jadi dia langkahnya sama-sama gitu loh. Karena tahu apa yang mau dikejar dan apa yang mau dilakukan. Visi misi yang disampaikan dari Pak Hari ke grup itu harus kita bisa lakukan juga ke tim semuanya di bawahnya. MNC Group sangat memperhatikan pembentukan karakter pada diri setiap karyawan. Karakter diri itu menjadi cerminan kualitas MNC Group di mata masyarakat. Dari Jakarta, AINES melaporkan. Dari Jakarta, AINES melaporkan.